ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di ajahome tutorial video kali ini kita akan membuat tutorial cara menjahit spray yang karetnya keliling atau karetnya fold tetapi ini ukurannya bukan ukuran double yang tetapi ukuran single yaitu ukurannya ukuran 90x200 setingginya 20 dan ini juga request-an ibu siapa aku lupa yang namanya yang pasti spray karet full keliling ini katanya untuk anaknya di asrama di pesantren gitu jadi biar si karetnya itu mengikat kokoh ke kasurnya sehingga dia request-nya ini spray yang karet keliling dan di video sebelumnya saya pernah buat tutorialnya yaitu karet spray full keliling juga tetapi waktu itu saya tidak sudah menjelaskan waktu itu hanya videonya hanya video dan teks ya saya tidak menjelaskan secara detailnya gimana karena waktu itu videonya terganggu dengan musik itu kan jadi Oh sehingga saya tidak Hai mengeluarkan suara saya gitu jadi saya ganti dengan tag dan video kali ini saya akan membuat tutorial lebih lengkap lebih detail ya untuk spray yang karet keliling atau yang full karet ya dan ini sudah di cutting ya dan cara cutting spraynya sama ya kayak spray pada umumnya kayak spray 120 180 untuk cutting ukuran 90 itu sama sih jadi kita ambil badannya semeter 30 lalu diponjokin seperti itu dan untuk satu bantal satu bulingnya 0,8 Oke lanjut sekarang ke tutorial cara menjahitnya Oke disini kita sudah ganti pakai sepatu dua seperti ini dan disini juga nih benangnya sudah saya ganti pakai warna benang nevi karena yang mau kita jahit ini warna donker atau warna neke gitu ya dan lanjut sekarang kita ke tutorialnya ini seperti biasa jahit spray pada umumnya ini si pojokan umumnya ya ini yang tinggi 20 ini tinggal di satukan seperti ini ya bukan seperti ini dipojokin sama kayak jahit spray pada umumnya nah seperti itu nah kemudian ini juga sama ya disatukan seperti ini oke dan ini yang ketiga juga sama dan ini yang keempat ya sama juga ya disatukan seperti ini sudutannya atau pojokannya oke dan kalau sudah selesai kita gunting-gunting saja atau ditarik juga bisa karena ini udah dipunci jadi nggak copot ditarik seperti ini oke dan ini sekarang kita pemasan karet dan saya disini menggunakan karet pingwin dengan lebar 3 cm nah seperti ini ya ditaruh ya terserah bebas sih mau mulai dari sudut mau mulai dari mana aja yang pasti oh karetnya ini manjang ya tidak digunting jadi full gitu dan pertanyaan kalau misalnya untuk ukuran single mulai ukuran 90 atau ukuran 100 120 untuk full karet keliling ini pemakaian karetnya kurang lebih antara 2 meter ya 2 meter antara 2 meter sampai 3 meter kurang lebih dan kalau misalnya ukuran double ukuran double itu untuk full karet keliling untuk menggunakan karet pingwin ini kurang lebih pemakaian karetnya 3 sampai 4 meter seperti itu oke dan ini udah dijahit seperti ini ditarik aja seperti ini lalu kemudian di sama kayak jahit spray ya pada umumnya ditarik seperti ini kemudian kalau sudah-sudah kita tepuk satu didorong ke depan nah seperti ini nah seperti ini dan begitu seterusnya sampai habis ya dan ini nariknya ini di full di full banget nariknya sampai mentok sampai enggak melar lagi cara narik karetnya hai 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 Oke ditarik seperti ini ya Dan sebentar lagi Kita sudah mau sampai Oke ini ujung ini dan Kita tarik ya Ini tarik kesini Dipas di sebelah sini Dan kalau ini ditarik pas disini Karena dari sini ini Kita bisa disambungkan kesini ya Jadi jangan sampai berkendor Jadi kita disini Kita potong ini Kita disambungkan Nyambungan itu jangan keluar seperti ini ya Tetapi dibalik ke sebelah dalam Jadi dia sambungannya Ada di sebelah dalamnya Lalu kemudian Ini sudah disatukan si karetnya Kita jahit Oke Satukan dulu Setelah Nah Jadi si sambungannya ini Jangan sampai keluar seperti ini ya Tetapi harus ke dalam Nah seperti ini Jadi ke dalam gitu ya Oke Disini Kita tinggal Seperti tadi ya Dijahit lagi Oke dan Ini sudah selesai jahit pertama Lalu kemudian Sekarang kita jahit Yang kedua Karena jahitannya Nanti kita akan jahitannya Ada 1, 2, 3 gitu ya Jadi kita sekarang jahitannya kedua Tinggal seperti ini saja Tinggal seperti ini saja Ditarik Seperti ini ya Seperti ini ya Jahitannya yang kedua Dan ininya Kita selalu usap ke sebelah sini ya Jangan sampai nanti disininya Ketarik seperti ini ya Gelembung gitu Jadi harus diratakan ke sebelah sini Disapu gitu Jadi setiap ini Kita sapu dulu Ratakan dulu Baru kita banding Nah seperti ini Ratakan dulu Baru kita tarik Nah seperti itu ya Seterusnya Untuk Seperti ini Oke dan disini Kita sudah mulai Mendekati ya Ke jahitan yang tadi Ini ada benangnya Kita gunting dulu Ada benang-benangnya Kita buangin Nah disini nih Jahitannya sudah Terlihat ya Jadi kita tinggal Sampaikan lagi kesini Oke Nah ini untuk jahitan Yang kedua ya 1, 2 Dan sekarang Kita jahitan yang ketiga Sama ya Jahitan yang ketiga Di ujung ininya Jadi satu disini Untuk jahitan si pinggiran tadi Terus kedua jahitannya Di tengah Ketiga jahitannya di atas Oke jadi seperti ini ya Sama Di usap dulu Kemudian jahit Jadi di usap dulu Kemudian jahit Nah kalau misalnya Tidak kita usap dulu Nanti malah disini Dia Nilek seperti ini ya Jadi berlebih gitu Nilek Jadi dia enggak bagus Nanti enggak rata Seperti itu ya Tidak Oke dan ini sudah sampai ya Sudah sampai seperti ini nih Sudah sampai disini bisa kita lihat ya jahitannya Ada jahitan 1, 2, 3 ya Dan seperti ini hasilnya Untuk bagian luarnya seperti ini ya Nah jahitannya seperti ini Seperti ini nih untuk bagian luarnya Ini karet full keliling Nah seperti ini Seperti ini ya Dan ini bagian dalamnya Ya karet bagian dalamnya Seperti ini Oke dan selesai cara jahit si spraynya ya Yaitu jahit spray yang full keliling karetnya Nah seperti ini Dan sekarang lanjut untuk menjahit si 1 bantal 1 gulingnya Oke sekarang kita akan menjahit si gulingnya dulu Nah disini Oke kita singkirkan dulu si bantalnya Ini gulingnya dan kita menggunakan tali guling yang polyester Seperti ini Oke dan ini tali gulingnya kita ambil Dan cara jahit gulingnya itu gampang Seperti biasa yaitu ditekuk sebelah atasnya sedikit Lalu kemudian ditaruh si tali gulingnya ditekuk 1, ditekuk 2 Dan kemudian dijahit Oke dan tali guling yang atas sudah terpasang Yang satu lagi yang bagian bawah atau yang sebelah lagi Sama ya ditekuk 1, ditekuk 2 Kalau misalnya pasang tali gulingnya tidak bisa bersamaan Dipasang langsung dijahit seperti ini Bisa juga tali gulingnya dipasang belakangan Dan menggunakan biasanya kalau ibu saya pakai peniti Biar cara masukin si tali gulingnya Kita pakai cek seperti itu ya Oke dan ini sudah terpasang tali gulingnya Kemudian digunting Dan lalu kemudian kita tinggal disatukan saja seperti ini Oke ini pembuatan Oke dan pembuatan gulingnya sudah selesai Ini tinggal di obras saja disana Oke dan ini satu bantalnya Oke dan ini ukuran lebarnya 50 Terus panjang bantalnya 70 cm ya Dan ini ada satu lembar ini Untuk si lidah bantalnya Kita pilih dulu Ini untuk lidah bantalnya atau tutup bantalnya Oke kemudian ini bisbannya atau silisnya Dan yang dua lembar ini Ini untuk depan satu Dan ini untuk belakang satu yang kita kelim Nah tepuk satu tepuk dua Oke ini sudah selesai Ini mengelim si lidah bantal atau tutup bantal Dan ini untuk badan belakang si bantalnya Dan kemudian sekarang kita akan mengganti si sepatunya Karena ini menggunakan sepatu dua seperti ini Jadi kita akan ganti sepatunya menggunakan sepatu sebelah yang seperti ini Kenapa menggunakan sepatu sebelah Dikarenakan kita pinggiran bantalnya pakai bisban Atau pakai luis Atau pakai isian talikur ya Nah ini taruh disini Di badan yang mau kita pasang talikur Oke dan ini talikurnya Kebetulan talikurnya juga warnanya nepi ya Selaras dengan warna si bantalnya Nah ini dan ini bisbannya Nah cara pemasangan itu tinggal di seperti ini ya Bisbannya seperti ini ditaruh si talikurnya disini Nah seperti ini dibungkus gitu Kemudian kita jahit disini Nah seperti ini Dan di setiap sudutnya digunting Biar mengadakan untuk membelokan Nah untuk membelokan bisbannya mudah Kalau digunting kalau tidak digunting nanti susah Ya lalu kemudian ini yang badan belakangnya ditaruh Karena di atas seperti ini Dan ini dibiarkan terbuka seperti ini Karena nanti mau dibutuk Oke di sudutannya juga sama ya Di gunting Si bisbannya Untuk memudahkan Menepuk atau membelok Oke dan Ini sudah mau nyampe dan ini Ini dibiarkan terbuka seperti ini Ini untuk memasukkan nanti bantalnya Dan ini tutup si bantal bagian belakangnya Atau bagian lidahnya ya Kalau kami disini bilang ini lidah bantal Dan ini seperti ini Cara pemasangan ditumpang di atas Seperti ini Kemudian Kita belok kesini Dan dibunting saja Si talifurnya disamakan Oke dan disini Kita tinggal jahit saja Nah Ini bagian penutupan si lidah bantalnya Oke jadi seperti ini ya Ini untuk tutup bagian bantalnya Kalau kita balik nih Disini ada lubangnya Nah seperti ini Jadi nanti ininya Nutup ya Bagian ininya si lidahnya ini Untuk bagian belakang ininya Jadi sehingga bantalnya tidak terlihat Keluar putih gitu ya Isi bantalnya Oke dan ini juga bantalnya sudah selesai Tinggal di obras saja Oke seperti itu ya Tutorial cara menjahit karet yang full keliling Seperti ini Yang Nah seperti ini ya Full keliling Dan sudah dijelaskan Sama saya Barusan tutorial cara menjahitnya Semoga Paham apa yang saya sampaikan Apa yang saya maksud Dan ini bagian luarnya Nah seperti ini Ini full keliling Dan Ini bantalnya juga sudah kita selesai Dan itu gulingnya juga Nah ini gulingnya juga Sudah kita selesai Dan ini tinggal di obras saja Tinggal di packing saja Oke semoga Bermanfaat Di Video kali ini Jangan lupa untuk selalu Unsupport channel ini Dengan Di share videonya Di Like Di komen ya Yang Mau request Atau yang belum paham Silahkan komen Dan Video apa lagi Untuk ke depannya Siunik video Dan Bye bye Seperti ini ya Tetap nih Karet keliling Karet Spray Full Peliling Peliling selamat menikmati